Intro Oke Disini sudah diberikan space kosong Karena kita akan menghadirkan ini eksklusif Pertama kali ini TVR ini kita hadirkan pertemuan Mbak Betaria Sonata dan juga Om Willy Dengan Rion Drino dan juga Mama Langsung aja yuk ini dia Om Willy Dozan dan Mbak Betaria Sonata Assalamualaikum Mbak Betaria Sonata Siap Bilih ya Om, bukan Om Ganti Berlupa Silahkan Om mau dimana Om Saya disini Boleh Saya sebelah Siap Yang namanya manusia Tidak luput dari dosa Dari hilaf Dan apapun Memaafkan Memaafkan itu adalah hal yang paling diutamakan Dari semua agama Mau agama Islam, mau agama Christian pasti mengajarkan Semuanya untuk menanamkan rasa ikhlas dan saling memaafkan Oke Oke maafi Lenoa Ada tetesan air mata Aku baru ketemu sama Om Willy Iya Berketemu lagi atau Iya baru ketemu Hatinya juga mau nangis Terhadap juga Saya sayang Saya sayang Sebenarnya Tadi ketika Mbak Betaria Sonata datang Perlukan Orang tua Kepada anak Dan mungkin Ucapan Permintaan maaf Dan juga terima kasih Tanpa terucap kata-kata Sebetulnya Mau sampaikan apa kele Udah sering diucapkan Hehehe Ya Udah minta maaf Ya Terima kasih udah Ikhlas Untuk berdamai Ya Ya Namanya Renoa Ini sebuah Perjalanan singkat tapi dalam Sebuah pertimbangan yang luar biasa Pencabutan laporan itu apakah benar-benar akan dilakukan Iya Hari ini Hari ini Apa pertimbangannya Namai itu indah Gitu Ketika Mamanya Renoa Menjadi bintang tamu disini Sempat bercerita Katanya Mbak Betaria Sonata Demi anak Sampai rela Bersujud Di perempuan lain Orang tua Dari yang Anaknya Maaf Sempat tersakiti Oleh anak kandung Mbak Betaria Sonata Saya baru pertama kali Ketemu dengan Mama Yuli Mama Yuli Nah itu Reflek aja Saya langsung tarik Saya langsung ke ruang Pak Dede Jadi kita cuma berdua Saya langsung Nggak tahu saya refleks aja Saya langsung Karena saya teringat Anak saya seperti apa Ya itu Ya emang saya lakukan Memang Kalau kata orang Ketanya maaf ya Menyampingkan harga diri untuk anak yang luar biasa Bagaimana? Saya sujud Cium kaki saya itu Hanya kehadap Ibu bapak saya Tapi saya demi anak Saya pengen selamat Reflek Nggak Nggak mikir apa-apa Langsung Saya Mama Yuli Jangan Jangan Mbak Lebih tua daripada saya Nggak Nggak Minta maaf Maafin anak saya Maafin saya Itu aja yang ada Dalam pikiran saya Saya nggak pikir Ini Mahkota Saya Saya jatuhkan Saya nggak pikir itu Pokoknya jatuhkan Memang betul Jadi Mama Rino Orang Ibu kedua yang Saya Berbuat seperti itu Setelah orang tua Setelah orang tua Terbiasa orang tua Ibu bapak Biasanya cium kaki Diminum airnya Dimandiin Biasanya begitu saya Dan ini dilakukan Untuk anak Untuk anak Saya Aduh Berusaha aja Dan itu refleks Nggak ini Nggak Nggak direncanakan Enggak sama sekali Nggak terpikir Cuma spontan Mungkin memang Allah Membimbing saya Dan akhirnya Mama Yuli Terketuk hatinya Tapi saya tidak sanduara Sumpah demi Allah Saya tidak sanduara Saya rep Mama Rino Ketika itu terjadi Apalagi Beliau kan lebih tua Beliau juga Seseorang Melakukan itu Pasti hati juga ikutan Merasakan Mungkin akan melakukan Hal yang sama Jika terjadi dengan anaknya Betul nggak? Iya Jadi pada saat Ibu Betta Sujud di kaki saya Saya sempat Melarang Ibu Betta Jangan Jangan Saya tarik sebenarnya Jangan Ibu Betta terus Nyembah di kaki saya Ya ampun Tersentuh hati saya Tersentuh hati saya Sesaat itu Saya merasa Ya Akhirnya Hati yang berbicara Akhirnya Hati yang memutuskan Dan ini juga bukan sesuatu yang mudah untuk kedua belak pihak Karena saya udah berpikir bahwa kasus ini Berat Dasyat buat saya Kukulan sangat berat buat saya Jadi Allah udah membimbing Saya Yang diawali dengan seperti itu Satu sisi Bapak Tarya Berada di sisi anak tercinta Leor Satu sisi juga Bapak Tarya Berada di sisi seorang perempuan Yang merasakan jika Itu dilakukan Pada Bapak Tarya Sonata Kali ini dilakukan kepada Rinoa Ikut merasakan Apakah itu salah satu yang menggerakannya juga Sesama perempuan sesama yang Ya Saya tahu Anak saya Salah Tidak boleh seperti itu Saya selalu mengajarkan kasih sayang Kasih sayang Saya bilang kasih sayang Karena mama juga Butuh kasih sayang Ya Om Leon Beda perempuan Beda laki-laki Beda pertimbangan Sempat ada statement juga dari Om Willy Katanya Biarlah Leon dihukum Supaya jerak